Intro Assalamualaikum lor Salam sejahtera Gimana kabarnya lor hari ini Moga baik-baik aja ya Moga sehat-sehat selalu Amin Beberapa hari yang lalu Ada sahabat ternak Yang bertanya kepada kami Ataupun berdiskusi lah Pada kita Mengenai hidupan kambingnya Yang setelah melahirkan Jarak 6 hari Sudah tidak mau menyusui Anak-anaknya lagi Untuk itu Kami ingin sedikit mengulas lagi Di sini lor Dikarenakan kami tidak melihat langsung Kondisi itu babon Jadi kami hanya memprediksi Sesuai dengan Sepengetahuan kami Berdasar pengalaman Para senior Ataupun sahabat ternak Yang lain yang kita sering Sering-sering Kita kumpul-kumpul Ngobrol-ngobrol Dengan mereka yang sudah Memiliki pengalaman Seperti ini juga Untuk yang pertama Biasanya ini Kesehatan si babon ini Agak terganggu ini lor Dikarenakan mungkin Itu Dulur tua Dalam bahasa Jawa Mungkin hari-hari itu ya Itu ada yang tertinggal Atau masih ada dalam perut Ini juga akan bisa menimbulkan Gangguan pada perut lor Untuk cara mengatasinya Itu sering dikasih Makanan rumput gajah Alang-alang Juga kalau ada Daun bambu muda itu lor Untuk membersihkannya Atau Untuk setelah melahirkan itu Bagus itu Juga ditambah dengan Rumput-rumput liar aja lor Makanannya Untuk faktor yang kedua Biasanya ini Air susu Babon ini Kurang lancar ini lor Kurang banyak Isinya Biasanya Penyebabnya ini Terlalu Banyak Dikasih Makanan Dedaunan Yang mungkin Kadar airnya Kurang banyak Atau Kering Ataupun Daun-daun yang keras-keras Itu lor Dan Kurangnya Air minum Untuk itu Lebih baik Sedikit Hindari Itu Dedaunan lor Apalagi Dedaunan yang bergetah Misalkan Daun nangka Kalaupun terpaksa ya Coba Dikeringkan dulu Itu Daun nangka Dan Berikan Air minum Yang lebih banyak Itu sih Lumayan juga Bisa Nambah Air susu Kalau Saya Biasanya Saya Usahakan Memberi Pakan Itu Rumput-rumput Aja Di Saat Menyusui Ya Kalaupun terpaksa Tidak Masalah Cuma Itu Tadi Misalkan Adanya Cuma Dedaunan Tak Tambahi Lagi Porsi Minumnya Biar 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 Kekurangan Cairan Ada Lagi Ramban Atau Hijauan Daun Yang Tumbuhnya Itu Merambat Itu Juga Bagus Itu Kalau Istilah Jawa Juga Dikatakan Wajah Wajah Itu Untuk Memperlancar Air susu Itu Ada Beberapa Tumbuhan Yang Bisa Memperbanyak Air Susu Itu Untuk Permasalahan Yang Berikutnya Biasanya Punting Susunya Itu Sakit Sakit Itu Bisa Dikarenakan Luka Karena Gigitan Anaknya Juga Bisa Karena Ada Gumpalan Yang Menghambat Keluarnya Air Susu Dan Ini Bisa Diatasi Dengan Cara Diurut Urut Itu Loh Biar Keluar Air Susunya Dan Ini Dilakukan Dengan Halus Hati-hati Sampai Bisa Keluar Untuk Permasalahan Berikutnya Ini Biasanya Ada Stress Pasca Melahirkan Cuman Ini Kasus Seperti Ini Biasanya Jarang Terjadi Kalau Sampai Terjadi Ini Bisa Diatasi Dengan Cara Digembalakan Aja Nanti Biar Dia Refresh Atau Atau Kalau Kalau Enggak Dikasih Makan Dengan Cara Digantungkan Itu Juga Akan Memulihkan Kondisinya Untuk Beberapa Faktor Yang Sudah Kita Uraikan Tadi Biasanya Yang Sering Terjadi Itu Kurangnya Air Susu Kurang Lancarnya Produksi Air Susunya Itu Yang Sering Terjadi Itu Untuk Para Babon Yang Baru Melahirkan Dan Kemarin Saya Coba Untuk Tanya Lagi Pada Saudara Fatukhur Dan Beliau Menjawab Kondisi Babonnya Sekarang Sudah Mulai Mapan Ataupun Sudah Mulai Membaik Alhamdulillah Menurut Beliau Ada Kemungkinan Memang Produksi Air Susunya Itu Kurang Lancar Itu Tapi Sekarang Kayaknya Sudah Membaik Untuk Saudaraku Fatukhur Terima Kasih Atas Partisipasinya Semoga Sukses Dalam Berternaknya Amin Untuk Saudaraku Semua Disini Kami Hanya Memberikan Sedikit Informasi Ataupun Berdiskusi Selanjutnya Keberhasilan Ada Di Tangan Anda Semua Hanya Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Lor Jika Ada Salah Kata Atau Kekurangan Saya Mohon Maaf Dan Anda Bisa Kasih Komen Kita Bisa Komen Komen Kita Bisa Diskusi Disini Terima Kasih Loh Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ternak Salam Naret Semangat Selalu